Berusaha menyerang polisi dengan senjata tajam saat akan ditangkap, kompletan pencuri sepeda motor di Medan, Sumatera Utara terpaksa ditembak tim khusus Jatandras Polrestabos Medan. Kompletan pencuri ini dipuru polisi lantaran aksi kejahatan mereka meresahkan warga dan viral di media sosial. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor di kawasan karya wisata Kota Medan, Sumatera Utara 7 Mei lalu. Aksi kompletan pencuri ini ternyata bukan yang pertama kali. Sebelumnya di lokasi yang berbeda, aksi pencurian kompletan ini juga terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim sus Jatandras Polrestabos Medan merikus kompletan pencuri bermobil ini. Petugas melumpuhkan keempatnya dengan menembak di bagian kaki karena melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun saat akan ditangkap. Komunis mereka cukup khas, yakni mereka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menggotong sepeda motor curian tersebut dimasukkan ke dalam mobil sewaan yang mereka gunakan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan airsoft gun yang digunakan saat beraksi. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, AINews melaporkan.